Saudara Lembaga Falakiyah PWNU Provinsi Jakarta sore ini akan melaksanakan Rukyatul Hilal atau pengamatan hilal untuk menentukan satu syawal 1445 Hijriyah. Rukyatul Hilal dilakukan di Masjid Hashim Asari, Jakarta Barat. Rukyatul Hilal akan dilaksanakan pada titik puncaknya yaitu saat matahari terbenam. Pengamatan pun ditunjang dengan penghitungan atau hisap yang telah dilakukan terlebih dahulu. Ketua Lembaga Falakiyah PWNU DKI Jakarta menyebut, dari penghitungan hisap, hilal telah berada pada ketinggian 6 derajat lebih. Pengurus wilayah Nahbatul Ulama Provinsi DKI Jakarta hari ini melakukan Rukyatul Hilal untuk penentuan satu syawal 1445 Hijriyah di Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asyari. Hari ini atau siang ini sedang tahap persiapan. Kami menggunakan dua teleskop, kemudian kami juga menggunakan dua teodolit, ditambah juga dengan alat manual rumbu mujayab. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sorong siap untuk melaksanakan pemantauan hilal penentuan awal bulan syawal 1445 Hijriyah. Untuk pemantauan kali ini, BMKG Sorong akan menggunakan dua teropong teleskop. Berdasarkan prediksi sementara, potensi teramati hilal akan terlihat pada ketinggian 5 derajat 50 menit 42 detik. Hal ini masuk dalam potensi Mabims. Kemudian untuk cuacanya bisa dilihat pada siang hari ini cukup cerah. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat hari ini di kantor Kementerian Agama Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Guna tentukan hilal satu syawal atau Hari Raya Idul Fitri 2024. Kementerian Agama setidaknya telah mengirimkan tim pemantau ke 120 titik. Sidang isbat sendiri akan berlangsung tertutup dan baru akan disampaikan secara terbuka setelah keputusan telah diambil. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan Idul Fitri 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu 10 April 2024. Penetapan satu syawal 1445 Hijriah yang jatuh pada hari Rabu 10 April 2024 ditegaskan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir dalam konferensi pers di kantornya di Yogyakarta. Meski meyakini penetapan satu syawal tahun ini akan sama dengan keputusan pemerintah, namun Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir meminta semua pihak bisa bertoleransi jika akhirnya terjadi perbedaan. Pimpinan Pusat menyampaikan selamat berbuka dan nanti selamat Idul Fitri untuk seluruh kaum muslimin yang insya Allah Muhammadiyah akan beridul fitri pada tanggal 10 April 2024 dan tampaknya untuk Idul Fitri akan sama dengan pemerintah dan baik sama maupun berbeda itu insya Allah kita sudah masuk pada fase untuk saling memahami dan toleransi. Untuk mengetahui pantauan hilal dan jalannya sidang isbat di kantor Kementerian Agama sore ini kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Sindi Permadi di Masjid Hashim Asyari dan Jona Hamonangan di kantor Kementerian Agama. Kita menuju ke Masjid Hashim Asyari terlebih dahulu. Sindi bagaimana pemantauan hilal di Masjid Hashim Asyari hingga sore hari ini Sindi? Iya Sindi selamat sore. Kalau untuk di Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asyari nanti akan dilakukan mendekati maghrib karena memang pantauan hilal ini bisa dilakukan ketika ketinggian hilal sudah ada di puncaknya yaitu kalau dari pernyataan lembaga falakiyah untuk waktu Indonesia Barat akan terjadi di pukul 17 lewat 58 artinya mendekati jam itu baru akan dilakukan pemantauan hilal sambil akan ditujukan oleh jurukamera Kompas TV Fabry James Nah kalau sekarang salah satu tahapan persiapan yang dilakukan di Masjid Raya Hashim Asyari ini adalah pemaparan soal metode pengamatan hilal dan juga metode penghitungan atau hisap ini menjadi dua metode yang digunakan untuk menentukan kapan satu syawal 1445 hijriah akan jatuh ini dilakukan kepada jamah umum jadi kalau ada jamah yang juga mau melihat nantinya bagaimana jalannya Rukyatul Hilal di Masjid Kiai Haji Hashim Asyari bisa ikut memantau nanti pemantauan akan dilakukan menggunakan beberapa alat bantu pertama menggunakan dua teleskop robotik kemudian ada dua teodolit dan juga untuk pengamatan secara manual akan menggunakan satu perubu mujayab nah yang tadi juga disampaikan kalau untuk pengamatan hilal yang berkualitas itu adalah dengan menggabungkan atau dengan ditunjang menggunakan metode hisap atau penghitungan yang terlebih dahulu sudah dilakukan kalau dari metode hisap ketinggian hilal pada sore hari ini sudah berada di ketinggian 6 derajat lebih artinya sudah memenuhi standar ataupun juga syarat yang ditetapkan oleh NU maupun juga MABIMS atau Menteri Agama Brunei dari Salam Malaysia, Indonesia dan juga Singapura nah kalau dari angka 6 derajat itu artinya sebenarnya akan sangat memungkinkan hilal untuk diobservasi atau diamati pada sore hari ini tapi memang yang menjadi kendala adalah cuaca kalau saat ini Sintia dan juga saudara cuaca di area Jakarta Barat tepatnya di Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asyari hujan dera sekali ini akan menjadi tantangan ataupun juga kendala tentunya dalam pengamatan karena kalau dalam pengamatan hilal yang dijelaskan yang memang kerap menjadi kendala itu adalah apabila hilal tertutup oleh awan, polusi maupun juga kabut tebal dan tentu harapannya adalah cuaca nanti bisa lebih baik lagi sehingga hilal bisa terlihat Sintia ya dari Masjid Raya Masyari kita bergeser untuk memantau persiapan sidang isbat di kantor Kementerian Agama kita sahabat Jurnalis Kompas TV sudah ada Jona Monangan di sana Jona bagaimana persiapan sidang isbat di Kementerian Agama saat ini Jona? ya Sintia persiapan sudah dilakukan sebaik mungkin dimana kalau kita dari rangkaian sidang isbat ini akan dimulai pada pukul 5 sore jadi pukul 5 sore ini akan ada musyawarah hilal bagaimana teknisnya dari musyawarah hilal jadi dari tim dari Kementerian Agama menurunkan 120 tim dimana ada satu tim ada satu titik dimana itu saja akan memantau bagaimana sudut derajat atau ketinggian dari hilal ini sendiri nah nanti ketika sudah dilakukan musyawarah itu saja akan dirumuskan terkait dengan apakah nanti akan diputuskan isbat atau tidak jadi untuk rangkaian pukul 5 sore akan dilaksanakan musyawarah hilal dan pukul 6.15 akan dilaksanakan sidang isbat secara tutup dan nanti pada pukul 7 malam akan dilaksanakan gelar konversi pers dan nanti akan diumumkan apakah terkait dengan sidang isbat ini apakah idul fitri akan dilaksanakan pada tanggal 10 ataupun tanggal 11 namun kalau kita lihat dari update terakhir dari adanya pantau di banyak titik maka banyak sekali sudut atau hilal yang terlihat ini bahkan sudah di atas 3 derajat dimana minimalnya adalah 3 derajat tapi apakah nanti dalam musyawarah hilal ataupun nanti dalam sidang isbat diputuskan maka tetap akan tanggal 10 ataupun tanggal 11 maka akan menunggu sidang isbat tertutup dan akan langsung dipimpin oleh Menteri Agama nah terkait dengan rangkaian dari sidang isbat sendiri mengapa dilaksanakan secara tutup dikarenakan memang ada beberapa poin-poin atau langkah-langkah yang memang harus dilakukan secara musyawarah dan ini tidak terintervensi dari pihak lain jadi memang terkait dengan apapun yang dilakukan terkait dengan sidang isbat makin adalah keputusan pemerintah dan keputusan pemerintah adalah cukup mutlak terkait dengan pengumuman kapan akan dirayakan khususnya idul fitri 14.45 Hijriah Sintia Baik, terima kasih Jona Hamonangan melaporkan langsung dari kantor Kementerian Agama dan sebelumnya sudah ada jurnalis Kompas TV Sindi Permadi melaporkan langsung dari Masjid Kiai Haji Hashim Ashari Terima kasih rekan-rekan Terima kasih Terima kasih